Syukurlah Dhani dan Bara berhasil menyelamatkan Nando. Dan Nando tentunya sangat amat bersyukur juga karena Aryo akhirnya ditangkap dan dia bisa kembali ke pelukan Saleha. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari Sabtu 23 November 2024. Wah 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 gak disangka-sangka banget ya guys ya. Karena Mimin Kira dengan kematian Pak Darmawan akan membuat si Aryo ini bakalan sadar gitu. Karena dia ya dijahatin sama Siska. Kemudian dia juga ya dikianati juga sama Siska. Malah yang paling parahnya lagi dia dijebak oleh Siska. Harusnya orang yang mestinya dia balas dendam tuh ya si Siskanya ya guys ya. Tapi sekarang dia malah berusaha untuk menghancurkan Nando. Karena dia merasa tuduhan-tuduhan Nando kepada dia tuh sangat amatlah menyakitkan. Karena kan kebenarannya tuh gak ada. Tapi Nando malah ya berpikir kalau Aryo lah penyebab kematian dari Pak Rahmat. Padahal dia udah tau banget kalau itu bukan kesalahan dari dia. Dan sayangnya di saat dia berusaha untuk membeberkan faktanya ya dia tidak berhasil juga. Karena ya di samping Ibu Siska omongannya tidak bisa dipercaya. Kemudian ya Ibu Siska ini kan keluar dari rumah sakit jiwa juga ya guys ya. Jadi keterangan yang sudah dia berikan kepada pihak kepolisian itu ya bisa jadi benar bisa jadi salah. Karena kan memang penjelasannya jadi ya kadang masuk akal bagi polisi kadang gak masuk akal juga. Jadi ya itulah yang membuat si Aryo ini bukannya balas dendam sama Siska. Tapi sekarang malah berusaha untuk menyakiti Nando. Jujur kayak yang gak adil banget ya guys ya baru aja Saleha kehilangan orang yang sangat amat dia cintai dan sangat amat dia hormati yaitu Pak Darmawan. Begitupun dengan Nando dia jadi berpikir sekarang kan gimana caranya nih untuk bisa ya membuat si Saleha, Bara kemudian keluarganya yang lain tuh merasa ya aman berada di sisinya Nando. Tapi sekarang Nando malah diculik kemudian ya disekap di sebuah tempat yang ya luar biasa kosong dan handphonenya juga dimanipulasi lagi oleh si Aryo ini. Sehingga Aryo seolah-olah menjadi Nando kemudian dia menikmati sekali gimana rasa cintanya Saleha kepada Nando. Dan dia merasa rasa cintanya Saleha terhadap Nando itu adalah rasa cinta Saleha kepada dia. Jadi kan bikin kesel banget ya guys ya bisa-bisanya gitu itu-itu terjadi kepada Nando sekarang. Dan sekarang nih di saat Bara berusaha untuk meminta bantuan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian bukannya membantu tapi malah menyuruh Bara untuk mencari bukti sendiri. Jadi kan kesel juga ya guys ya harusnya kan ya polisinya lah yang mengidentifikasi semua. Yang mencari tau apa nih sebenernya yang terjadi. Tapi apa yang Bara dapatkan? Bara tidak bisa membuktikan kejahatan Aryo juga. Dan ya sekarang Aryo bebas kemana-mana. Bisa kesana kemari dan pada akhirnya sekarang Nando yang jadi korbannya. Dan Nando seolah dibuat ya masih kerja, harus lembur. Karena ya Salehanya percaya ya handphonenya tuh dipegang sama Aryo. Jujur agak gak masuk akal juga ya guys ya. Masa sih Saleha gak tau dengan suara asli dari Aryo ya gak sih? Ya suara asli Aryo dan suara asli suaminya. Kalau emang sayang sama Nando sih kayaknya tau ya kalau suara Aryo itu suara Nando tuh ya berbeda dengan suara yang Saleha terima di handphonenya. Dan sekarang Saleha pun ya sekarang ya cuma dijaga oleh Dhani, Intan, dan Barani di rumah. Karena Bu Heni juga menjaga Pak Rahmat kan. Sekarang Pak Rahmat at least udah bebas juga. Dan kita gak tau nih apa yang dilakukan oleh Siska, Dita, dan Gania. Ya karena Dita dan Gania sekarang udah kabur juga mencuri uangnya Siska. Kemudian Siska juga gak tau juga ngapain. Dan pada akhirnya Pak Rahmat ya diberesin sama istri pertamanya yaitu Ibu Heni. Sepertinya sih Pak Rahmat dan Bu Heni ini akan kembali bersatu ya guys ya. Jujur agak kurang adil juga sih sebenarnya Nando bisa melihat ayah dan ibunya bersatu. Tapi Pak Darmawan pergi untuk selama-lamanya. Walaupun ya perginya bersama dengan Ibu Almarhumah Arini juga. Cuma kan ya sedih aja ya guys ya. Karena Saleha dan Bara jadi gak menikmati nih gimana rasa cinta dari orang tua terhadap mereka. Tapi ya mungkin mereka sudah sangat amat lapang dada juga. Untuk menerima keadaan, menerima takdir kalau mereka harus menjadi anak yang yatim piatu. Jadi ya kita doakan saja semoga yang terbaik dan kebahagiaan selalu. Untuk Bara dan Saleha. Kemudian balik lagi ke alur cerita dari sinetron Saleha. Nah sebelumnya kita melihat kalau Nando sekarang benar-benar butuh bantuan banget. Nando ini benar-benar tidak bisa sama sekali untuk menghubungi Saleha. Boro-boro ya karena handphonenya diambil sama Aryo. Kemudian ya dipermainkan juga handphonenya dimanipulasi seolah Aryo itu adalah Nando. Jadi dia dengan gampangnya mendapatkan teleponan sama Saleha. Kemudian yang paling parahnya lagi sekarang Nando tuh benar-benar sendiri. Semua orang berpikir Nando itu kerja. Tapi yang sebenarnya tuh kan enggak sama sekali ya. Dia malah diculik oleh si Aryo. Dan orang-orang tuh enggak tahu apa yang terjadi nih pada Nando ini. Jadi aduh kasihan banget ya guys ya. Cuma Mimin sangat-sangat berharap nih. Karena kan di episode sebelumnya Bara dan Dhani sudah mulai menaruh curiga ya terhadap Aryo ini. Mereka melihat kalau Aryo marah-marah kemudian gimana. Pokoknya Aryo ini kelemahannya di emosinya aja ya guys ya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi mudah-mudahan itu juga lah yang akan membuat Bara dan Dhani jadi mengetahui nih. Kalau ternyata memang si Aryo ini ada masalah dengan dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan nanti dengan sikap dia ini akan membuat Bara dan Dhani jadi mengetahui. Kalau ternyata memang ada yang disembunyikan oleh Aryo. Dan di saat Aryo pergi dari rumah. Nah mudah-mudahan nanti diikuti nih sama Bara ataupun Dhani. Kemana nih dia pergi. Nah mudah-mudahan itu tuh akan menunjukkan tempat dimana Nando disembunyikan. Karena kan walau bagaimanapun sekarang Nando tuh bener-bener harus bebas ya guys ya. Agar dia bisa menjaga saleha. Dan ya gak dijahatin lagi nih sama si Aryo ini. Jujur apa banget ya si Aryo ini. Apa sih yang dia lakukan terhadap Nando sampai sebegitunya. Karena kalau dipikir-pikir nih ya guys. Dia tuh harusnya balas dendamnya sama Siska aja. Tapi kenapa harus balas dendam sama si Nando sih? Padahal Nando gak salah apa-apa. Dan kalau memang si dia tuh gak bersalah atas kematiannya Pak Darmawan. Yaudah cari aja buktinya. Kalau memang bukan dialah orang atau dalang dibalik itu semua. Tapi sekarang dia pun tega berucap kata ya menyebalkan di makamnya Pak Darmawan. Dan seolah dia sangat happy juga nih ikut happy melihat Pak Darmawan tuh meninggal dunia. Jadi kan kita juga ikutan kesal ya guys ya. Dan yang paling parahnya lagi nih di saat saleha gak ngangkat-ngangkat telepon dia. Seolah kan dia tuh Nando ya. Dia tuh malah marah sama Nando coba. Ih gak banget ya guys ya. Ini juga si Alisa udah tau adiknya problematik. Jadi kenapa berusaha untuk membebaskan dia. Kenapa berusaha untuk mencari pengacara yang handal. Untuk bisa membebaskan dia. Jadi kan kita tuh ya kesal juga ya guys nontonnya ya guys. Kayak gak terima juga gitu. Kenapa si Alisa ini udah tau adiknya problematik kayak gitu. Tapi masih aja dilindungi. Masih saja berusaha untuk dijaga gitu. Padahal kan sebenernya bisa aja dia membiarkan si Aryo ini mendapatkan karma. Atas apa yang sudah dia lakukan. Ya kemudian baru deh nantinya dibebaskan setelah karma itu. Dia rasakan sendiri nanti di penjara. Ya kalau emang sayang sama adik sih harusnya seperti itu ya guys ya. Tapi ya begitulah rasa sayang dari si Alisa ini terhadap Aryo. Nah mudah-mudahan nanti Alisa ini langsung ngomong lah minimal kepada Dhani. Ataupun bara apa yang terjadi nih sekarang. Mudah-mudahan nanti Alisa pun juga akan mengetahui. Kalau ternyata Aryo sejauh itu melakukan hal yang jahat terhadap Nando. Dengan ya menyembunyikan Nando di suatu tempat. Yang semua orang tuh jadi bener-bener gak tau dimana keberadaan Nando. Dan ya membuat Alisa jadinya sadar kalau memang adiknya itu ya emosinya bener-bener gak stabil. Obsesinya juga terlalu parah. Dan memang harus dibawa ke psikiater. Ataupun mendapatkan ya mendapatkan karma lah atau hukuman atas apa yang sudah dia lakukan. Duh mudah-mudahan ya guys ya Nando secepatnya bisa diselamatkan dan bisa ditemukan nih. Karena Mimin yakin Bara dan Danilah yang akan menemukan Nando nantinya. Dan tentu ini akan membuat Saleha jadi lebih was-was lagi terhadap Aryo. Dan mudah-mudahan nanti mereka bisa bersatu untuk balas dendam sama Aryo. Udah gak sabar banget nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.